Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Atin diturunkan sebagai wahyu ke-28 yang diterima oleh Rasulullah SAW Sesudah Surat Al-Burut, Luhusan Bintang Surat Atin merupakan Surat Makiah yang diturunkan di kota Mekah sebagai Surat ke-95 dalam Al-Quran Dan terdiri dari 8 ayat Asbabun Nuzul Al-Atin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Al-Auf dari Ibn Abbas Bahwa suatu waktu beberapa sahabat Nabi SAW bertanya Mengenai perihal bagaimana amalan seseorang yang sudah hukum Maka turunlah Surat Atin Untuk memberikan penjelasan Bahwa orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh Akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya walaupun sudah hukum Dimana pada saat itu Ada banyak sekali umat Rasulullah yang sudah mulai menua Yang takut mendapatkan pahala Karena sudah tidak bisa beribadah dengan baik Jika mengalami kepikunan Untuk menjawab kegelisahan umat tersebut Akhirnya Allah SWT Menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW Melalui Surat Atin Dimana dalam firmannya Mengandung makna Bahwa meski manusia sudah menua Bahkan pikun Namun Jika kita tetap beriman dan berjaga amalan soleh Maka pahalanya akan tetap mengalir Dan tidak pernah putus Dengan mengetahui asbabun Nuzul Surat Atin di atas Kita kembali diingatkan oleh Allah SWT Untuk senantiasa menjadi muslim yang dapat menjaga keimanan Dan terus beramalan soleh Agar pahala dan ibadah kita terus mengalir Dan tidak putus-putusnya Kandungan Surat Atin Ayat 1 Demi Buah Tin dan Buah Zaitun Penjelasan tentang buah tin Dalam ayat ini menurut sebagian ahli tafsir Adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW Yaitu di daerah Damascus Allah telah bersumpah terhadap kedua pohon tersebut Sehingga kita banyak menemukan berbagai macam manfaat Buah tin dan buah zaitun Banyak tumbuh di daerah Damascus Betul Maqdis Selain itu buah ini banyak tumbuh juga di negeri tempat kenabian Nabi Isa AS Yaitu di negeri Sam Kandungan Surat Atin Ayat 2 Demi Bukit Sinai Bukit Sinai adalah nama sebuah bukit tempat sewaktu Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa AS Arti Lapa Sinina Ialah yang diberkahi atau yang baik Karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah Kandungan Surat Atin Ayat 3 Dan Demi Kota Mekah ini yang aman Demi Kota Mekah yang agung tempat orang mengunjunginya Bersaksi agen keagungannya Dan tempat yang memberikan rasa aman bagi orang yang memasuki Kandungan Surat Atin Ayat 4 Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia yang diciptakan dengan sebaiknya bentuk Agar manusia menyadari bahwa yang menciptakan adalah Allah yang ma'esa Dan itu manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dibandingkan dengan makhluk yang lain Manusia mempunyai akal dan pikiran Sehingga dengan akal manusia dapat berpikir Serta dapat mengontrol emosinya Kandungan Surat Atin Ayat 5 Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya Selain itu manusia diberikan nafsu oleh Allah SWT Terkadang dengan nafsu tersebut manusia bertindak dengan sewenang-wenang Sehingga tidak mempunyai aturan dalam hidupnya Sama dengan hewan Bahkan lebih rendah lagi Manusia dan hewan sama-sama mempunyai nafsu Namun yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal pikiran Jadi apabila ada manusia yang tidak bisa menerima potensi akalnya Maka ia telah menekan dirinya sama seperti hewan Na'udzubillah Dalam ayat ini Allah kembali menegaskan kepada manusia Bahwa dia akan memasuki ke neraka Bagi manusia yang tidak mau beriman Setelah tidak mengerjakan amal kebaikan Agar terhindar dari hawan nafsu Maka sebaiknya bentengi diri kita dengan keimanan Ketakwa dan selalu beribadah kepada Allah Kandungan surat atin ayat 6 Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya Bagi manusia yang beriman dan beramal soleh Nanti akan mencapai puncak tertinggi Apabila dia dalam hidupnya selalu disiring keimanan dan ketakwaan Tidak ada alasan bagi manusia untuk berdosa nanti di hari siaman Oleh karena itu Yasilah hidup kita dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Kandungan surat atin ayat 7 Maka apakah yang menyebabkan kamu mendusakan hari pembalasan Sesudah adanya keterangan-keterangan itu Ayat ini menegaskan agar kita selalu percaya terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Apabila kita berdosa terhadap ajarannya Maka otomatis kita berdosa kepada Allah yang Maha Esa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang telah membawai salah Tentang ajaran agama Islam Sehingga beliau pantas untuk dijadikan suri toladan Uswatun Khasana dalam kehidupan ini Kandungan surat atin ayat 8 Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya Allah adalah sebagai baiknya hakim Yang paling adil Jadi semua yang telah dikerjakan oleh manusia Akan mendapatkan balasan dari Allah Walaupun sebesarah Akan ada perhitungan dengan adil Jadi apabila baik amalnya Maka akan dibalas dengan kebaikan surga Tapi jika buruk Maka akan mendapatkan balasan yang buruk Pula yaitu neraka 195 Atin Buatin 8 ayat Bismillahirrahmanirrahim 121. Buat din 202. 223. 225. 236. 278. 269. ما رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَنَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Demi buah tin dan buah zaitun Dan demi bukit sinai Dan demi kota Mekah ini yang aman Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan Sesudah adanya keterangan-keterangan itu Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya Demikian asbabun nuzul suratin Bagaimana sahabat yang bertanya Apabila sudah menua dan pikun Tetap ada perhitungannya Semoga bermanfaat Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh